Intro Dua minggu setelah libur panjang cuti bersama Maulid Nabi pada akhir Oktober 2020 Kota Depok mencatat lonjakan pesat jumlah pasien COVID-19. Dua rumah sakit besar milik pemerintah di Kota Depok yakni Rumah Sakit Universitas Indonesia atau RSUI dan RSUD Kota Depok melaporkan ada penurunan ketersediaan tempat tidur isolasi dan juga ruang ICU untuk pasien COVID-19 akibat lonjakan kasus tersebut menurut Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok, Novarita. Peningkatan jumlah kasus positif COVID-19 di Kota Depok merupakan kluster libur panjang cuti bersama di akhir bulan Oktober. Ia juga mengatakan bahwa saat ini ruang ICU di semua rumah sakit Depok hampir terisi semua. Jumlah ketersediaan tempat tidur untuk isolasi dan juga ruang ICU di beberapa kota berkurang drastis seiring peningkatan jumlah kasus positif di berbagai kota. Dan hari ini saja jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia bertambah sebanyak 5.418 kasus dengan jumlah pasien meninggal dunia mencapai 125 orang. Kita akan membahas hal ini dengan wali kota Bogor, Bima Arya dan juga tim pakar gugus tugas COVID-19 dan juga epidemiologi UI, Iwan Aryawan. Selamat malam Pak Iwan, baru Pak Iwan yang bergabung. Kang Bima sudah tersambung? Oke baik, nanti saya akan menyapa Kang Bima. Saya ke Pak Iwan terlebih dahulu. Kita melihat bagaimana Kepala Daerah melaporkan, ataupun Dinas Kesehatan beberapa kota melaporkan tingkat keterisian tempat tidur, baik untuk isolasi dan juga ICU. Saat ini kondisinya kritis. Ada Banyumas, ada Jakarta, Tangsel, Bogor. Nanti kita akan berbincang dengan wali kotanya. Apa yang bisa kita baca dari angka-angka ini pak? Ya, jadi sebetulnya ini kejadian yang berulang ya. Jadi kalau dari kejadian sebelumnya, setelah libur panjang, itu dua minggu kemudian kasus meningkat. Nah, dari waktu libur tidur Fitri, idul ada, kemudian cuti bersama satu muharam dan cuti bersama yang terakhir. Itu sama, semua dua minggu kemudian kasus COVID-19-nya naik. Tentunya kalau kasus COVID-19-nya naik, yang perlu perawatan di rumah sakit dan ICU juga naik. Jadi memang artinya pergerakan orang atau kumpul-kumpul orang waktu libur bersama itu meningkatkan kasus COVID-19 ini. Artinya apa yang dilakukan pemerintah beberapa waktu lalu? Saya sempat berbincang dengan kepala daerah yang mengatakan libur panjang kali ini berbeda. Mereka akan melakukan penegakan protokol kesehatan yang lebih efektif. Dampaknya kita rasakan sekarang. Berarti saat itu memang bisa dikatakan gagal upaya protokol kesehatan? Iya. Jadi, kalau kita lihat memang pada saat libur panjang itu sulit penerapan protokol kesehatannya. Dan kalau sekarang naik, artinya penerapan protokol kesehatan waktu libur panjang itu gagal sebetulnya ya. Dari data pemantauan yang kami peroleh, dari beberapa relawan, itu memang protokol kesehatan itu justru pada libur panjang itu menurun kesehatan dari masyarakatnya. Data yang dimiliki oleh Anda apakah juga mencantumkan wilayah mana saja yang saat ini sudah dalam kondisi kritis? Ada beberapa kepala daerah yang secara lugas menyampaikan itu. Tapi ada beberapa daerah yang tidak mau menyampaikan bagaimana kondisi ketersediaan tempat tidur ataupun ruang ICU mereka. Apakah hanya di Pulau Jawa saja? Atau di pulau lain juga mengalami kondisi yang sama? Ya, jadi kalau data yang kami peroleh, jadi sebetulnya data yang kami peroleh juga dari Kementerian Kesehatan ya. Jadi minggu lalu itu dari Direkturat Pelayanan Medis, Kementerian Kesehatan melaporkan kecukupan atau pemakaian tempat tidur kesakit untuk pasien COVID-19. Dan dari situ kelihatan memang di Pulau Jawa, provinsi-provinsi di Pulau Jawa itu pemakaian kapasitas tempat tidurnya sudah sampai 75-80 persen. Yang kalau buat rumah sakit ini sudah lampu kuning seperti judul di sini. Apa upaya yang kemudian bisa dilakukan dalam waktu singkat? Pak Iwan, kemarin angka kasus positif mencapai rekor terbanyak sejak bulan Maret 2020, 5.800 kasus. Begitu juga jumlah korban yang meninggal dunia, kabar yang memang tidak ingin kita dengar, tapi faktanya demikian. Saat ini informasinya ketersediaan di rumah sakit sudah relatif kritis. Bagaimana secara singkat, apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah? Jadi kita itu harus mencegah. Jadi gini, kalau kita cuma lihat di rumah sakit, begitu tempat tidur di rumah sakit kurang, tambah tempat tidurnya. Buat rumah sakit dalurat, ya itu menyelesaikan masalah ketaat gitu ya. Tapi itu nggak akan selesai masalahnya, kita akan kurang terus tempat tidur rumah sakitnya. Nah jadi harusnya, harus kita dengar supaya penularan ini tidak bertambah banyak gitu ya. Nah mencegahnya bagaimana? Sebetulnya kita sudah tahu ya, kan kita sudah tahu kita harus lakukan protokol kesehatan. Nah kemudian dari siap pemerintah itu harus melakukan tes, lacak, dan isolasi gitu ya. Jadi tesnya juga harus banyak, hasilnya cepat, dan harus segera dilakukan pelacakan dari kasus-kasus yang sudah terkonfirmasi positif. Nah kemudian untuk rumah sakit itu harus di seleksi ya, artinya banyak kasus COVID-19 ini kan yang gejalanya ringan, yang tidak butuh perawatan di rumah sakit. Tapi perlu ruang pelati ya, seperti yang menuangkan. Nah itu mereka dirawat di ruang isolasi saja, ya isolasi yang bukan rumah sakit. Seperti kalau di Jakarta kan ada Wisma Atlet seperti itu ya. Jadi rumah sakit benar-benar dialokasikan untuk pasien-pasien yang memang memerlukan perawatan rumah sakit. Tapi kan tidak semua daerah ya memiliki kapasitas ataupun kemampuan untuk menyediakan ruang isolasi Pak Iwan? Iya. Nah itu mesti dari tiap daerah menyiapkan ruang isolasi sehingga jadi kalau yang kasus gejala ringan atau gejalanya tidak ada, cuma saya khawatir. Karena tidak bisa isolasi di rumah, takut keluarganya tertular. Itu ya jangan dirawat di rumah sakit, di ruang isolasi saja gitu. Misalnya di hotel yang disiapkan untuk isolasi gitu kan, atau di Wisma yang disiapkan untuk isolasi gitu kan. Jadi rumah sakit ini benar-benar kita pakai untuk yang butuh perawatan di rumah sakit. Saya merasa mengapa terkesan bahwa pemerintah kita tidak belajar dengan apa yang terjadi sebelumnya. Hal-hal seperti ini seharusnya kan sudah diprediksi begitu. Ya tapi kita apresiasi bahwa untuk akhir tahun nanti tampaknya kalkulasi lebih matang akan dilakukan. Mengapa Anda melihat posisi pemerintah seperti ini mengambil langkah ataupun keputusan? Nah, jadi kalau saya lihat kan ini seolah-olah pemerintah memilih antara ekonomi sama kesehatan gitu ya. Kan kalau libur panjang gitu ya, kasih libur panjang, banyak orang berpergian sehingga ekonominya jalan makin tinggi kan. Tapi jangan lupa, kasusnya juga naik. Nanti di jangka panjang dengan epidemi COVID-19 yang tidak tersendal gini, makin sulit. Kita makin parah ekonominya. Jadi ya kita harus kendalikan ini dulu gitu kan. Jadi memang kami mengusulkan waktu itu dan ternyata sudah disambut baik oleh pemerintah bahwa untuk akhir tahun itu nggak usah kita cuti bersama panjang-panjang gitu kan. Jadi untuk mengurangi orang berpergian dan berkumpul. Sambil menunggu nanti bagaimana keputusan resmi pemerintah, mari melihat angka-angka dalam 1-2 pekan terakhir ini. Kasus positif mencapai ataupun menembus angka di atas 5 ribu, Pak Iwan. Apakah kita bisa membaca bahwa kita memang saat ini menuju puncak COVID-19 untuk gelombang pertama? Atau ini belum apa-apa? Saat ini itu kita masih terlalu dini ya untuk mengatakan bahwa kita sudah di puncak atau doom ya. Jadi belum kelihatan. Kita masih perlu lihat. Nah, lebih panjang lagi artinya kalau kita sudah, kita tahunya kan kalau kita sudah melampaui puncak ya. Kalau puncaknya sudah terlampaui kita tahu. Nah, kemudian turun terus kita tahu. Nah, kalau sekarang kita belum tahu. Jadi kita tetap harus hati-hati. Nah, yang perlu sekarang adalah kan masyarakat sudah jenuh ya. Kita kan sudah cukup lama nih disuruh di rumah aja, jangan kemana-mana. Nah, ini sangat perlu komunikasi bahwa kita tuh masih belum aman. Ini wabah ini belum tersendali. Komunikasi itu kan selalu dilakukan oleh pemerintah. Menurut Anda ini tidak cukup? Atau memang masyarakat sudah cenderung lebih apatis sekarang? Ya, betul. Komunikasi sudah dilakukan. Tapi kan komunikasi itu juga harus spesifik ke segmen masyarakat yang mau kita berikan informasi ya. Jadi nggak bisa satu metode komunikasi buat semua masyarakat. Itu kan harus dicocokkan dengan tingkat ekonominya, dengan pendidikannya. Nah, kemudian juga harus ada contoh dari para pejabat pemerintah ya. Jadi kalau kita mengajarkan pakai masker. Di mana masyarakat mau pakai masker dengan benar kalau pejabatnya tidak memberi contoh. Nah, kemudian juga harus ada pengawasannya. Kalau saya lihat pengawasannya saat ini kan mengendor ya dibanding awal-awal dulu. Oke, bagaimana dengan sanksinya? Mungkin tidak hanya pengawasan, tapi sanksi juga mungkin bisa lebih efektif. Nanti kita akan berbincang Pak Iwan, usah jira tetap bersama kami di Prime News. Baik, kita lanjutkan Prime News. Pak Iwan masih bersama saya, kita berbicara mengenai penegakan protokol kesehatan. Mengenai sanksi, Pak Iwan. Kita berbicara juga mengenai tren bagaimana masyarakat ada yang tampaknya, saya tidak tahu apakah takut, tidak percaya, menolak untuk dirapit atau melakukan swab test. Bagaimana kemudian bisa transparan, bisa menegakkan protokol kesehatan secara merata? Iya, jadi kalau untuk protokol kesehatan tadi kan bisa, yang penting pertama kali adalah komunikasinya kan, menyadarkan masyarakat kenapa protokol kesehatan harus dilakukan. Nah, kemudian juga pengawasannya, pengawasan dan sanksinya. Itu untuk protokol kesehatan. Berikutnya, yang penting juga dalam pengendalian wabah adalah test, lacak, dan isolasi. Jadi, kalau ada seseorang yang terkonfirmasi positif, itu harus segera dilakukan pelacakan orang-orang yang kontak erat dengan orang yang terkonfirmasi positif tersebut. Nah, itu juga harus disadarkan masyarakat supaya mau untuk dites. Nah, tentunya supaya mau dites juga, ini harus ada pendekatan bahwa mereka tidak didiskriminasi setelah positif oleh lingkungannya. Nah, setelah itu juga harus dilakukan isolasi. Sebisa mungkin sih jangan isolasi mandiri, karena akan sulit untuk pengawasannya. Tapi saya ngerti bahwa kalau mau isolasi di tempat yang ditunjuk oleh pemerintah daerah, ya tidak semua pemerintah daerah bisa menyediakan tempat isolasi untuk kasus COVID-19 yang makin bertambah banyak ini. Oke, baik Pak Iwan, kita sudah juga berhasil tersambung dengan wali kota Bogor, Bima Area. Kang Bima, sudah bersama kami? Ya, selamat malam. Selamat malam. Kang Bima, tadi saya sempat berbincang dengan Pak Iwan mengenai tingkat okupansi rumah sakit di beberapa kota relatif cukup tinggi, termasuk di Bogor ya, Kang. Perkembangannya saat ini seperti apa, Kang? Okupansinya di rumah sakit mencapai 80,3 persen. Ini angka yang sangat tinggi, tertinggi. Kemarin sempat kita tekan ya, sampai di bawah 60, bisa sampai 50. Tapi sekarang ini sudah tinggi sekali. Bahkan RSUD ini yang kapasitasnya 120, sekarang sudah 107. Oke, tracing sementara ini kluster, saya sempat melihat pernyataan Kang Bima di beberapa media, kluster keluarga, tapi teridentifikasi dari mana ya, Kang? Kalau kita melihat, indikasinya adalah karena sekarang ini banyak orang tanpa gejala, yang diisolasi mandiri di rumah. Nah, dari rumah inilah kemudian tidak disiplin, tidak diawasi secara ketat, sehingga menularkan anggota keluarga yang lain. Jadi, melonjaknya kluster keluarga ini, saya kira sebagian besar disebabkan karena tidak maksimalnya pengawasan sistem isolasi mandiri di rumah. Nah, karena itu langkah kita adalah menambah fasilitas tempat tidur di rumah sakit ya. Kita sedang berkomunikasi untuk menyediakan satu rumah sakit sebagai rumah sakit khusus COVID. Kemudian juga menyiapkan tempat ya untuk isolasi mandiri yang bukan di pemukiman. Tadi Pak Iwan mengatakan bahwa penambahan bed, tempat tidur, ataupun ruang isolasi tidak serta-merta kemudian bisa menjadi solusi tunggal. Harus ada sisi penegakan protokol kesehatan, tracing yang kuat di sana. Saya tahu saat ini Kang Bima lagi mengurus sebuah kasus di sana, bagaimana risik sihab hingga saat ini belum mendapatkan titik temu ya, Kang? Apakah prosesnya akan melakukan swab atau seperti apa? Tadi sempat ada informasi terakhir, Kepala Satpol PP akan melaporkan untuk kasus ini ke pihak kepolisian ya, Kang? Perkembangannya seperti apa? Ya, begini. Memang tadi kami mendapatkan pernyataan dari Habib bahwa beliau tidak bersedia apabila hasil swabnya itu dipublikasikan. Memang ini hak pasien, ini kan diatur juga menurut undang-undang begitu ya, ada kerasiannya. Tetapi ranah kami itu adalah kepada upaya koordinasi untuk mengendalikan penularan. Itu saja. Jadi surat itu, pernyataan itu bisa dipahami, tapi kami tetap melakukan fungsi-fungsi pengawasan dan pengendalian itu dengan rumah sakit. Nah, kami memiliki catatan ya, tentang koordinasi yang dirakukan oleh rumah sakit bersama kami. Nah, karena itu saya kira Satgas juga bersama-sama kepolisian ini mendalami. Artinya ada hal-hal apa yang menyebabkan kemudian rumah sakit tidak terbuka, kan gitu. Komunikasi dengan pihak rumah sakit UMI seperti apa, Kang? Ya, kalau komunikasinya baik ya. Artinya terus kita bisa berdialog ya. Tetapi ada hal-hal yang kami minta kejelasan, itu tidak dipenuhi. Seperti apakah betul diadakan proses swab gitu. Itu kami tidak tahu. Nah, kemudian swabnya dikirim kemana, juga tidak tahu. Ya, tentu saja bagi kami kerasian pasien itu penting. Tetapi setiap hari kan kita berurusan dengan data, angka, numbers ya. Berapa lonjakan kasus positif, berapa dan lain. Itu diaporkan terus setiap hari rumah sakit. Kan begitu, setiap hari itu kita diupdate oleh rumah sakit pertumbuhan kasus di Bogor setiap hari. Nah, karena itu saya kira sangat penting bagi kami untuk memastikan bahwa rumah sakit itu berkoordinasi dengan baik. Baik, kita ingin konfirmasi. Jadi sampai titik ini, Dinas Kesehatan Kota Bogor belum mendapatkan kepastian mengenai status swab. Bukan hasilnya saya tanya, tapi mengenai status apakah sudah dilakukan swab secara benar terhadap risik Sihab? Betul. Ya, menurut tiap keluarga dan rumah sakit sudah dilakukan. Tapi kami belum mendapatkan data dan dokumentasi bahwa itu dilakukan. Untuk rumah sakit sendiri, Kang. Apakah ada sanksi yang bisa dijerat? Ya, justru itu. Saya kira kita sekarang sedang melakukan konsultasi, ya, pengkajian dalam perspektif hukum, ya. Artinya begini ya, satu sisi kita paham bahwa ada aturan yang mengatur kewenangan masing-masing. Kewenangan pemerintah, kewenangan rumah sakit, ya, dan hak-hak dari pasien begitu. Tapi di sisi lain, kita juga perlu bergerak cepat untuk mengantisipasi penularan. Apalagi bagi orang-orang yang memang memiliki potensi untuk itu. Nah, jadi kita ingin melangkah sesuai dengan aturan. Intinya begitu. Tapi dengan cepat dan berarah. Oke, baik. Saya juga memiliki potongan wawancara tim CNN Indonesia dengan kuasa hukum FPI. Apa yang kemudian menjadi alasan mereka keberatan jika proses swap terhadap Rizik Sihab dibuka kepada publik? Kita lihat bersama. Habib Rizik mengatakan keberatan terkait hasilnya dipublis kepada halayak umum. Pemilihan rumah sakit untuk diswap, kenapa tidak bekerjasama dengan Dinkes atau Satgas COVID di kota Bogor sendiri, Pak? Itu adalah wewenang dan privasi dari pasien. Tadi, polisi melalui humasnya sudah mengatakan bahwa sudah naik ke penyidikan. Proses kasus pernikahan akad nikah putri Rizik Sihab sendiri. Langkah untuk menghadapi penyidikan yang sudah diutarakan oleh Kabupaten Humas Polda Metro Jaya sendiri apa, Pak? Langkah-langkahnya ya kita tunggu saja terkait ini kita ikutin. Karena kalau memang benar ya, hanya urusan ini saja yang diproses. Sementara terkait dengan kerumunan lain yang sama, tidak ada sanksi, tidak ada hukum, tidak ada denda, tidak diproses. Maka ini kan menjadi sewenang-wenang. Artinya kalau sewenang-wenang sesukanya, ya terserah menjadi kewenangannya. Saya ke Kang Bima lagi, berarti benar wewenang pasien menentukan siapa ataupun tim dokter mana yang akan melakukan swab. Jadi tidak ada kewajiban bekerja sama dengan dinas kesehatan. Apakah ada peluang arah ke sana, Kang? Bukan ini hal yang berbeda, ya. Jadi hak pasien betul. Hak pasien untuk kerahasiaan status medik itu dijamin undang-undang. Tetapi koordinasi antara rumah sakit dengan pemerintah itu juga wajib. Apalagi dalam hak konteks pandemi, itu penting. Itu kira-kira konteksnya. Oke, berarti kita melihat ya bagaimana dari sisi rumah sakit. Saya ke Pak Iwan. Pak Iwan, ada rumah sakit yang kemudian tampaknya menolak bekerja sama dengan dinas kesehatan setempat. Bagaimana melihat ini? Jadi saya setuju dengan pernyataan Pak Bima tadi. Jadi memang pasien itu bersak untuk meminta rekam efisnya tidak dibuka. Jadi hasil pemeriksaan swabnya, positif atau negatif, bisa dia minta. Saya tidak mau di rumah publik. Itu bisa, itu betul hak pasien. Tapi dalam kondisi pandemi, itu dinas kesehatan pun berhak untuk tahu siapa yang positif. Untuk apa? Untuk mencegah penularan. Tapi dinas kesehatan juga harus menjamin bahwa data ini tidak dibuka untuk publik. Karena ini adalah data pasien yang dijamin kerahasiannya. Baik. Apakah kemudian bisa disangsi secara pidana rumah sakitnya? Wah, kalau hukum saya tidak begitu memahami untuk hukum ya. Tapi kalau itu kita bisa lihat ke undang-undang karantina dan undang-undang wabah ya. Saya tidak hafal isinya. Saya ke Kang Bima. Kang Bima, prosesnya tadi sudah dilaporkan ke pihak kepolisian? Atau masih rencana akan melaporkan? Saya kira tadi sudah ya disampaikan. Kita masih akan terus berkomunikasi dengan semua, termasuk dengan rumah sakit. Saat ini Kang Bima sendiri ada melakukan komunikasi lagi setelah ada penyampaian upaya pelaporan kepolisian? Besok saya akan bertemu dengan pihak rumah sakit. Kita ingin duduk lagi sama-sama, menyamakan frekuensi lah gitu ya. Karena begini, ini kan bukan soal politik, ini bukan soal apa-apa. Ini adalah ikhtiar untuk mencegah meningkatnya lojakan kasus COVID itu. Jadi kita juga sama-sama belajar dari kasus inilah gitu ya. Masing-masing keundangannya ada di mana, penting. Saya ingin agar semua paham bahwa ini nggak bisa ditarik kesana-kesini, tapi semuanya berdasarkan aturan gitu. Betul-betul berdasarkan aturan. Ini untuk pertama kalinya terjadi di wilayah Anda? Atau pernah ada kasus serupa Kang? Ada, dinamika warga itu hampir setiap hari juga ada. Ada warga yang menolak untuk dibawa, ada warga yang menolak untuk disweb gitu ya. Nah, ada yang warga yang dikucilkan dan lain-lain. Seperti ini biasa sebetulnya. Tapi kita lihat dalam konteks keundangan tadi ya, ada yang berhasil melalui persuasif gitu ya. Ada yang kemudian ya kita tidak bisa karena keundangan dia dan lain sebagainya. Jadi, hal-hal seperti ini sebetulnya biasa. Cuman karena beliau ini kan sosok yang dikenal luas ya, tokoh publik sehingga mendapatkan atensi yang luar biasa juga. Oke, baik. Di luar kasus ini ada kasus yang lebih penting, 80,3 persen. Tadi Kang Bimas sempat menyebutkan tingkat okupansi. Dalam waktu berapa pekan, Biasanya gini, kepala daerah biasa akan menyampaikan hanya dalam waktu seminggu atau dua minggu kemungkinan ini akan bertambah sekian persen. Kalkulasi untuk kota Bogor seperti apa, Kang? Kita merujuk kepada hitungan dari epidemiologi ya, bahwa lonjakan ini masih akan terus. Kalau tidak ada vaksin ya, mungkin sampai bulan Juni masih terus sampai puncak tahun depan. Itu yang selalu kita pegang. Nah, karena itu dari awal kita mengantisipasi skenario-skenario terburuk begitu. Nah, sebetulnya yang seperti ini, kasus-kasus seperti ini, ya kasus Habib Rizik ini kan juga menjadi pembelajaran bagi kita, ya bagaimana kita harus selalu hati-hati bahwa ini belum selesai. Kita nggak bisa menganggap enteng semua. Setiap persoalan itu kita berikan atensi secara maksimal. Judul kami malam hari ini Lampu Kuning Kapasitas Rumah Sakit Rujukan COVID-19. Jika angka ini kemungkinan bertambah, kita akan memasuki akhir tahun. Meskipun tidak libur panjang, kemungkinan ini akan dimanfaatkan masyarakat untuk berlibur. Januari, kemungkinan juga aktivitas sekolah di beberapa sekolah sudah mulai, meskipun tidak full, masih sistem shifting begitu, Kang. Menurut Anda, apakah saat ini seorang Arya Bima perlu menarik rem darurat di Kota Bogor? Apabila kemudian kondisinya mengarah kepada situasi darurat, ya rem darurat itu adalah kewenangan dari pemerintah daerah. Kita sampaikan kepada publik bahwa memang Januari ada rencana untuk membuka sekolah dengan kondisi-prakondisi tertentu, ya seperti disepakati oleh komite sekolah, ada fasilitas yang memandai dan lain sebagainya. Tetapi, kalaupun sekolahnya siap, tetapi apabila situasi umumnya tidak terkendali, rumah sakit penuh misalnya dan sebagainya, ya rem itu kita tarik. Artinya kita kembali lagi melakukan pengetatan di mana-mana, begitu. Penerapan PSBB mungkin saja diberlakukan? Iya, betul. Baik. Definisi rem darurat bagi kepala daerah itu apa sih Pak Iwan, bagaimana kemudian melihat poin-poinnya? Oh, iya. Jadi kalau rem darurat itu adalah kita kurangi pergerakan orang, kerumunan orang. Ya salah satunya dengan cara PBB yang diketatkan. Nah, tapi itu tidak akan menyelesaikan masalah. Nah, jadi selama rem darurat itu ditarik, harus disiapkan tadi protokol kesehatannya, komunikasi dengan masyarakat, supaya protokol kesehatan bisa berjalan dengan lebih baik setelah rem darurat itu dicabut. Kemudian, set lacak isolasinya, itu juga harus diperbaiki selama tadi rem daruratnya ditarik. Kalau tidak dilakukan, semua akan percuma. Karena begitu rem daruratnya dilonggarkan ya, PSBB ketatnya dilonggarkan lagi, maksudnya naik lagi. Karena tadi, rem darurat tadi tidak bisa digantikan dengan protokol kesehatan maupun tes lacak isolasinya. Ini harus bisa digantikan. Kalau enggak ya kita bolak-balik ada rem darurat yang enggak akan beres-beres gitu. Oke, baik. Terakhir closing statement. Kang Bima melihat saat ini sudah lampu kuning. Kita tidak berharap lanjut hingga lampu merah. Ada jumlah pasien yang bertambah secara drastis. Bagaimana meyakinkan masyarakat? Karena kerjasama dengan masyarakat ini penting, komunikasi dengan masyarakat penting untuk memastikan protokol kesehatan betul dipatuhi. Nah intinya begini ya, trend COVID terus naik, tapi kepedulian warga jendung turun. Warga jendung boleh, tetapi pemerintah enggak boleh. Pemerintah juga enggak boleh kendor. Nah karena itu menurut saya kuncinya sekarang adalah betul-betul effort dari aparatur wilayah yang enggak boleh kendor. Makanya saya sutrum terus nih aparatur. Ya enggak boleh jendung, enggak boleh kendor untuk terus bergerak pada tiga T tadi, tracing, tracking, dan treatment begitu. Karena kalau pemerintah saya kendor maka semuanya enggak kerasa. Jadi kuncinya saya kira sekarang adalah ada di pemerintah. Ya pemerintah yang terus membangkitkan kesadaran warga dengan semua cara. Nah kalau di Bogor kita pertama menguatkan surveillance. Itu konteksnya tracing. Yang kedua meningkatkan terus testing. Dan yang ketiga adalah fokus pada treatment. Jadi tadi ya kalau ruang isolasi, kemudian tempat tidur dan sebagainya itu konteksnya adalah treatment. Nah tiga itu kita terus perbaiki. Agar warga terus melihat bahwa selalu bergerak pemerintah ini untuk mengatasi COVID. Baik, kita tunggu sutrumnya seperti apa di Bogor. Tidak hanya di Bogor tapi di kota-kota lain ya. Karena angkanya sudah cukup mengkhawatirkan. Kang Bima terima kasih sudah berbincang bersama kami. Pak Iwan terima kasih sudah berbincang bersama kami. Selamat malam. Terima kasih. Selanjutnya sebuah olahraga baru yang memadukan bulu tangkis, tenis, dan pingpong. Mulai diperkenalkan di Indonesia. CNN Indonesia Prime News akan segera kembali. Usai cedah. Terima kasih sudah berbincang bersama kami. Terima kasih sudah berbincang bersama kami. Terima kasih.